Mengenai pemekaran, tempat-tempat yang memang sangat, memang sangat diperlukan untuk dimekarkan dalam rangka lebih mengembangkan provinsi atau daerah itu, tidak ada masalah. Tetapi dengan catatan, apabila nantinya sudah dimekarkan dan mereka tidak bisa mandiri, dan mereka hanya membebani, bisa ditarik kembali dan dihapuskan lagi. Pemberiannya diperketat, pemberiannya dicek yang betul, dan yang paling penting jangan sampai ada lobi-lobi lagi, jangan sampai ada dengan cara menekan-menekan ke pusat, tetapi betul-betul dengan kalkulasi dan perhitungan yang betul-betul dicermat, teliti, karena jangan sampai anggaran kita habiskan untuk pemekaran dan tidak menyasar pada pelayanan kepada masyarakat, tidak menyasar pada pembangunan di wilayah itu. Inilah jawaban Joko Widodo yang dinilai blunder ketika memaparkan programnya terkait pemekaran daerah. Calon presiden dari poros PDI perjuangan ini begitu percaya diri menyatakan gampang mengatasi desakan daerah yang ingin cerai dari induknya. Joko Widodo bilang pemekaran akan dibatalkan bila suatu daerah nantinya ternyata tak mampu mandiri. Strategi Joko Widodo ini pun menuai polemik. Masa iya daerah yang sudah dimekarkan tiba-tiba gagal di tengah jalan lantaran vonis pemerintah pusat yang menilai tak layak. Padahal selama ini butuh 5 hingga 10 tahun bagi daerah yang menyiapkan pemekaran. Bukankah langkah Joko Widodo yang memberi solusi atas pemekaran daerah tersebut bisa memecah konflik di masyarakat? Jadi berpikirnya harus dalam tataran konseptual. Diangkat ke konseptual yang makro untuk mengatasi satu krusil isus yang sangat serius yang sedang dihadapi untuk kebijakan dalam konteks kebijakan otonomi daerah ini. Sekaligus ya bagaimana permasalahan-permasalahan salah satunya adalah nafsu untuk memekarkan daerah. Tak hanya soal main cabut status pemekaran, politik anggaran yang diusung kubu Joko Widodo juga dinilai berbahaya bagi daerah. Dengan politik anggaran, Joko Widodo terkesan akan mengendalikan daerah. Daerah yang tidak mampu mengikuti pusat akan diberikan punishment atau penalti berupa pemotongan anggaran. Kenapa daerah tidak mengikuti pusat? Bisa mereka mengikuti 100% apa yang diarahkan oleh pusat. Dengan cara apa? Dengan politik anggaran. Karena 85%, rata-rata 85% anggaran daerah itu berasal dari pusat. Oleh sebab itu, dengan politik anggaran kita bisa mengendalikan daerah. Kalau tidak mau, beri punishment. Kalau ada prestasi, berikan insentif, berikan rewet kepada mereka. Gampang sekali, hal sederhana yang sering tidak dilakukan. Politik anggaran bisa kita lakukan. Misalnya, masalah pembangunan pelayanan terpadu satu pintu. Daerah di perintah semuanya harus membuat itu. Kalau tidak, bisa diakanya dana alokasi khususnya dipotong atau dana alokasi khususnya dikurangi. Itu sudah buat daerah sudah mengerikan. Inilah politik anggaran yang akan kita jalankan agar daerah sejalan seiring dengan pemerintah pusat. Gagasan ini tak ayal menuai kritik, karena anggaran bagi daerah merupakan hal yang sensitif. Mengingat kebutuhan setiap daerah berbeda. Kecempuruan pun bisa saja terjadi. Karena ini masalah yang sangat sensitif. Keuangan yang diterima daerah selama ini, itu jangankan digurangi 10 persen. 1 persen saja, mereka akan resisten. Nah, ini semua yang harus direspon oleh pemerintah yang akan datang. Tidak bisa ujuk-ujuk memotong atau memberikan penalty reward and punishment dalam soal anggaran. Politik anggarannya harus diganti dengan yang lebih rasional, lebih proporsional, lebih transparan, dan memahamkan kepada daerah, itu jauh lebih penting. Karena daerah harus dilibatkan ketika menata ulang otonomi daerah ini. Sejumlah anggota dewan perwakilan daerah pun ikut mengomentari strategi Jokowi menuntaskan otonomi daerah. Politik anggaran yang didengungkan Jokowi berpotensi membuat marah rakyat. Ini sangat merugikan masyarakat daerah, rakyat daerah. Karena kita tahu bahwa, rakyat juga tahu bahwa dana uang negara itu juga berasal dari daerah. Misalnya penghasil-penghasil pajak dan yang sebagainya. APBN itu kan terdiri dari hasil pajak, dari uang rakyat. Rakyat itu kan terdiri dari rakyat-rakyat yang berada berdomisili di daerah. Tentu mereka mungkin akan, apabila terjadi pemotongan dari dana-dana yang dalam seberga daerah, tentu mereka kan daerah memerlukan pembangunan, lain sebagainya, pembangunan masyarakatnya di daerah. Nah sangat marah. Saya sebagai anggota di PDRI tentu, yang selalu membawa aspirasi masyarakat daerah, biasa, tentu marah juga. Sementara itu di Kubu Prabowo-Subianto, Hatara Jasa, pasangan ini memilih memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan rakyat di daerah. Untuk mewujudkannya, dapat dilakukan melalui pendekatan komunikasi antara pusat dan daerah. Kalau kita memiliki tujuan yang baik, kita ingin perbaiki kehidupan rakyat, kita punya hati yang ikhlas, saya kira hambatan-hambatan itu bisa kita selesaikan dengan dialog, dengan persuasi, dan dengan opini dari rakyat. Karena yang kita inginkan adalah menyampaikan hal-hal dasar bagi rakyat. Air bersih, makan yang murah, sekolah yang baik, poliklinik yang baik, rumah sakit yang bisa terjangkau oleh uang rakyat, jalan yang bagus dari desa ke kabupaten, dari kabupaten ke provinsi, ke pelabuhan. Kita ingin kereta api, kita ingin jalan raya. Masa rakyat tidak akan mendukung pemerintah yang ingin berbuat untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Saya kok percaya, pada gilirannya, dukungan rakyat akan mempengaruhi. Dan pada ujungnya, para penguasa yang tadinya mungkin, karena tidak mengerti atau karena kepentingan tertentu, bisa diyakinkan untuk kerjasama. Karena kita adalah pelayan rakyat, kita hanya bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia. Otonomi daerah yang telah berjalan sejak tahun 2001 hingga kini, awalnya untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakannya pun tak lepas dari hubungan yang berjenjang antara pemerintah nasional, dengan provinsi maupun pemerintah kabupaten kota.